Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ketika melihat Yesus tersungkurlah Yairus di depan kakinya dengan sangat ia memohon kepadanya Anakku perempuan sedang sakit hampir mati datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya Adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sampai habislah semua yang ada padanya Namun sekali tidak ada faedahnya Malah sebaiknya keadanya makin memburuk Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya Sebab katanya Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu Maka ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Maka ia berpaling di tengah-tengah orang banyak itu dan bertanya Siapa yang menjamah jubahku Murid-murid menjawab Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar Sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus Maka kata Yesus kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu Ketika Yesus masih berbicara Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata Anakmu sudah mati Apapurnya lagi engkau menyusahkan guru Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat Jangan takut Percayalah saja Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta Kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu Dan disana Yesus melihat orang-orang ribut Menangis dan meratap dengan suara nyaring Sesudah masuk Yesus berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis Anak ini tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu Dan mereka yang bersama dengan Yesus Masuk ke dalam kamar anak itu Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata Tali takum Yang berarti Hai anak aku berkata kepadamu Bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjum Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita mendengarkan kisah Injil yang sangat indah Kisah tentang penyembuhan dari anak putri Yairus dan seorang wanita Yang menderita pendarahan selama 12 tahun Kita di dunia ini sebagai manusia Kita tentunya ingin hidup sehat Kita tidak mau kita menjadi sakit Kenapa? Karena sakit itu tidak enak Sakit itu rasanya tidak menyenangkan Dan kita tahu kalau kita sedang sakit Kita tidak bisa mengembangkan potensi-potensi hidup kita secara maksimal Secara optimal Kalau sakit kita tidak bisa bekerja Kalau sakit kita tidak bisa belajar Kalau sakit kita tidak bisa bermain dan jalan-jalan Kalau sakit makan dan tidur saja susah rasanya Kita tidak ingin sakit Oleh karena itu kita pun mengusahakan agar kita memiliki hidup yang sehat Makanya ada dari kita mengusahakan makan makanan yang sehat Ada yang ikut diet Ada yang jadi vegetarian Ada yang ikut diet keto segala macam Ada juga orang-orang bagian dari kita yang melakukan olahraga secara teratur Ingin hidup sehat Dan contohnya Romo-Romo di paroki ini hobinya adalah berolahraga Romo Adrian itu sukanya treadmill Setiap hari dia treadmill Jalan 5 sampai 7 kilometer Waduh Saya juga suka olahraga jogging sekitar paroki Dan tentunya yang paling intens olahraganya adalah Romo Hoseto Olahraganya apa? Ada yang tahu? Dia bercocok tanam Jadi di padang kok di padang? Di paroki kita Itu ada kebun pisang Besar-besar pisangnya Ini semua hasil kerja keras dari Romo Seto Jadi kalau teman-teman nanti dapat kiriman pisang Sudah tahu pisangnya siapa Pisangnya Romo Seto Oleh karena itu tidak bisa disangkal bahwa Romo-Romo di paroki ini terlihat lebih fresh Terlihat lebih segar dan sehat Dan ganteng-ganteng yang pasti Kenapa? Karena kita bersusaha berolahraga Menjaga pola hidup sehat Dan mungkin kalau kita sedang sakit Kita segera mencari dokter Segera minum obat Ingin segera pulih Bahkan dari kita mencari pengobatan-pengobatan alternatif Dari yang minum jamu Sampai yang berhubungan dengan mistis-mistis juga Ya dicari Karena ingin sembuh Karena ingin sehat Hasrat untuk hidup sehat ini Untuk sembuh ini ada juga di dalam Diri Yairus dan juga sang wanita Ya mereka ini mencari kesembuhan Yairus orang ayah Itu merasa sangat sedih Dengan anaknya yang sakit Dan bahkan hampir mati Dan mungkin dari kita mengalami Apa yang dialami oleh Yairus Sebagai orang tua Kadang-kadang kita merasa Sangat sedih Sangat khawatir Saat anak kecil kita sakit Atau kena demam Atau diare Atau muntah-muntah Atau mungkin dari kita ada yang seperti Wanita yang mengalami pendarahan Selama 12 tahun ini Kita mengalami sebuah penyakit Menghadapi sebuah penyakit Yang kok gak sembuh-sembuh Sudah berkonsultasi dengan banyak dokter Sudah mengkonsumsi banyak jenis obat Sudah harus mengalami berbagai terapi Dan prosedur kesehatan yang menyakitkan Sudah habis semuanya Tapi kok keadaan tidak membaik Dan mungkin kita pun seperti Yairus Dan wanita ini Yang mencari Tuhan Di dalam kesembuhan kita Dan kita pun mulai Dalam sakit ini kita mulai lebih aktif berdoa Mulai berdoa-doa devosi Devosi A sampai Z didoakan semua Mulai rajin ikut Misa Mulai ikut pelayanan-pelayanan ibadat penyembuhan Semua dilakukan Agar kita sembuh Agar kita sembuh Nah masalahnya Mungkin dari kita ada yang sembuh Tapi kita harus menerima realitas juga Tidak semua orang sembuh Sampai sekarang masih sakit Sampai sekarang belum juga sembuh Pengalaman terbaik saya sebagai Waktu saya masih frater di Manila Itu waktu saya ditugaskan di rumah sakit Di rumah sakit Sebagai asosie chaplain Asisten kapelan Dan tugas utama saya Waktu itu adalah mengunjungi pasien Mengunjungi pasien Dan memberikan Kebutuhan rohani mereka Kebutuhan spiritual mereka Dan di rumah sakit ini Di Manila ini Saya bertemu dengan berbagai jenis orang Berbagai jenis pasien Yang menghadapi berbagai Jenis penyakit Ada yang menghadapi kanker Seorang ibu Saya masih ingat ya Dulu awal-awal Dia nunjukin ke saya fotonya Sebelum dia sakit Sangat cantik Tapi sekarang setelah beberapa kali Terapi atau kemoterapi Rambutnya rontok Wajahnya menjadi pucat Kurus Dan hilang cantiknya Saya juga bertemu dengan Seorang bapak Yang gagal ginjal Dan gagal ginjalnya Bukan hanya sekali Tapi dua kali Jadi dia pernah transplant Tapi itu hanya bertahan Sekitar lima tahun Ginjal transplantnya Akhirnya rusak juga Dan dia harus kembali cuci darah Seminggu dua tiga kali Wajahnya pucat Kulitnya menghitam Dan yang paling Mengiris dan menyayat hati saya Adalah waktu saya harus Mengunjungi Bangsal anak Dan di bangsal anak ini Saya melihat Anak-anak yang jauh lebih muda Dari saya Bagaimana mereka Menghabiskan Masa muda mereka Bukan di sekolah Bukan di tempat bermain Teman-teman mereka Atau di dalam keluarga Tidak Tetapi di rumah sakit Menghadapi berbagai Permasalahan kesehatan Dan waktu itu saya percaya Awal-awal tugas di rumah sakit Saya percaya Saya punya karunia penyembuhan Saya percaya itu Makanya saya berdoa Di depan pasien Doa penyembuhan Dengan sepenuh hati Dengan sepenuh tenaga Sepenuh iman Sampai berbusa lidahnya Tapi kok gak sembuh Sembuh juga Dan saya mulai sadar Ya mungkin saya gak punya Karunia penyembuhan Dan saya dalam hati Mulai bertanya Tuhan kenapa Engkau tidak menjawab Doa-doa kami Tuhan kenapa Kamu membiarkan Ya bapak ini Atau ibu ini Atau anak ini Menderita Tetap sakit Ini yang menjadi Pertanyaan saya Selama saya menjadi Seorang Asisten kapelan Di rumah sakit Namun pelan-pelan Saya menyadari Tuhan menunjukkan Jawabannya Ya menunjukkan Jawaban yang indah Iya mungkin Tuhan tidak Menyembuhkan Secara fisik Tapi Tuhan Hadir Kasih Tuhan Ada Di tengah-tengah Mereka Kasih Tuhan Ada Di antara Para keluarga Sanak keluarga Yang terus Menemani Sang pasien Orang tua Yang terus Mengorbankan Banyak hal Agar sang pasien Bisa sembuh Kasih Allah Ada Di dalam Para dokter Dan perawat Yang memberikan Waktu mereka Kerja keras Mereka Tanpa mengeluh Agar pasien Sembuh Kasih Allah Ada Saat Sang pasien Menyambut saya Saya masuk Ruangan Ini saya nih Saya tahu ini Ini namanya Ibu Fiore Sakit kanker Payudara Dan sakit Sekali ya Dan saya masuk Saya sapa Selamat Pagi Ibu Dia langsung Tersenyum Sama saya Selamat datang Frater Dan saat Saya melihat Senyum itu Saya menyadari Ini senyum Dari Tuhan Sakitnya Luar biasa Tapi dia Masih bisa Tersenyum Memberikan senyum Itu kepada Saya Dan bagaimana Kasih Tuhan Justru Bekerja Di sini Pasien Pasien Ini Bukan hanya Sekedar Nomor Bukan sekedar Orang-orang Tak bernama Tak berwajah Dengan penyakit Bukan hanya Seorang pasien Dari bangsal A Nomor Bed 2 Tidak Mereka ini Punya nama Mereka punya Cerita Dan setiap Cerita ada Air mata Dan juga Pergulatan Mereka Ada Ibu Fiore Yang menderita Kanker Ada Christian Yang menderita Gagal Ginjal Dan ini Menjadi sahabat Saya Di rumah Sakit Dan dimana Mereka menunjukkan Kasih Allah Sungguh hidup Bahkan dalam Situasi-situasi Yang mengerikan Sekalipun Benar bahwa Kalau kita Kembali kepada Injil Tuhan Menyembuhkan Putri Yairus Dan juga Wanita Dengan pendarahan Tetapi Tidak semua Yang datang Pada Yesus Disembuhkan Yesus Kenapa Karena memang Yesus datang Tidak untuk Menyembuhkan Sekedar Menyembuhkan Penyakit Fisik Penyakit Fisik Disembuhkan Hanya menjadi Tanda Penyembuhan Yang lebih Esensial Yakni Penyembuhan Jiwa Kita Yesus Menawarkan Keselamatan Kehidupan Kekal Yesus Datang Agar kita Merasakan Kasih Allah Agar kita Dimampukan Juga Menjadi Sarana Kasih Allah Dan ini Yang sangat Luar Biasa Saat kita Sakit Teman-teman Terkasih Kita akan Menyadari Bahwa Banyak Hal Di dalam Hidup Kita Itu Sebenarnya Tidak Esensial Dan kita Menemukan Hal-hal Yang Lebih Esensial Lebih Fundamental Saat Kita Sakit Saat Kita Sakit Di rumah Sakit Kekayaan Kita Dengan Mudah Hilang Kesuksesan Kita Gak Ada Apa-apanya Kecantikan Kita Kegantengan Kita Bisa Dengan Mudah Sirna Lalu Kita Menyadari Ada Hal-hal Yang Lebih Esensial Hal-hal Apa Saja Romo Itu Iman Harapan Dan Kasih Iman Kita Diteguhkan Bahwa Tuhan Sungguh Ada Dan Mengasihi Dan Menyertai Kita Harapan Bahwa Penderitaan Kita Ini Tidak Sia-sia Dan Yang Paling Penting Adalah Kasih Bahkan Saat Kita Sakit Pun Saat Kita Tidak Bisa Keluar Dari Rumah Sakit Pun Kita Masih Bisa Mencintai Bagaimana Si Romo Mencintai Orang Saya Sakit Bagaimana Si Romo Orang Saya Tidak Bisa Bergerak Keluar Dari Tempat Tidur Saya Di Karantina Sekarang Bagaimana Saya Bisa Mencintai Banyak Caranya Tapi Yang Paling Utama Adalah Dengan Berdoa Bahkan Saat Sakit Pun Kita Masih Bisa Mendoakan Orang Lain Bisa Memohon Tuhan Agar Memberikan Berkatnya Pada Orang Lain Kita Pun Mulai Belajar Mengampuni Orang Orang Di Sekitar Kita Bahwa Pertengkaran Kepahitan Hidup Itu Tidak Penting Ada Hal Yang Lebih Esensial Dan Ingat Doa Orang Yang Menderita Itu Selalu Didengarkan Tuhan Kita Bisa Melihat Betapa Indahnya Karya Tuhan Bahkan Di Saat Kita Menderita Di Saat Kita Sakit Dalam Sakit Dan Bahkan Kematian Sekalipun Teman Teman Jika Kita Memiliki Iman Kepada Tuhan Kita Tumbuh Dan Menemukan Kepenuhan Hidup Kepenuhan Kasih Amin Tuhan Tuhan